Oke, jadi di tangan gue ini ada sebuah hape baru, ini dari Itel, namanya Itel S23 Plus. Nah, ini lucu nih ya, karena menurut gue ini kayak gabungan dua hape gitu sih. Karena kebetulan ini gue lagi pake, ini daily driver gue, Samsung Galaxy S23 Ultra, dan ini ada yang baru nih, iPhone 15 Pro Max. Nah, kalau diliat-liat nih hape ini, depannya ini mirip sama Samsung Galaxy S23 Ultra, dengan punya layar yang ada curve display-nya melengkung. Dan kalau kita lihat ke bagian belakangnya, ini mirip banget sama iPhone 15 Pro Max yang terbaru. Jadi kayak hybrid gitu gak sih, gabungan antara kedua hape yang lagi gue pake saat ini. Jadi apakah ini sebuah kebetulan, atau memang udah didesain seperti ini, ditakdirkan seperti ini. Jadi kedua hape yang paling top saat ini, ini layarnya udah curve display, belakangnya ini boba-boba kayak iPhone 15 Pro Max. Apakah gue akan mengganti kedua hape ini dan pake satu hape dari Itel S23 Plus ini aja? Ya enggak lah, karena meskipun ini sebuah hape yang bagus, tapi ini tetap aja sebuah hape entry mid-range yang harganya tuh kisaran 2,5 jutaan. Dan positioningnya udah jelas ya, ini udah hape mid-range. Tapi menurut gue, ini cukup menjanjikan ya, looks-nya ini menarik desainnya ya, khususnya ini layarnya melengkung, belakangnya ada boba-boba kayak begini. Jadi kalau kalian misalkan pake ini terus dibawa nongkrong, misalnya kalau dari depan dilihatnya, wih kayak lagi pake Samsung Galaxy S23 Ultra. Dan kalau dari belakang, wah gila kayak lagi pake iPhone terbaru 15 Pro Max. Nah terus kalau kita ngomongin soal desainnya, ini sih yang ngeselin sih ya, karena menurut gue ini tipis banget cuy. Asli ini tipis banget, enggak perlu pake diukur-ukur, ini udah kelihatan tipis banget. Ya meskipun kalau kita rasain ini pinggiran framenya, gue sih gak yakin ini metal ya, atau aluminium gitu, kemungkinan ini adalah plastik. Tapi tetep aja ngasih look sih yang kelihatan premium. Bagian belakangnya ini kita dapet yang warna biru, tapi kayak ada gradasi-gradasinya kalau kena cahaya, ada warna merah, ada warna kuning gitu. Dan bagian kanannya ini ada tombol power sama volume ya, seperti biasa, bagian atas kosong. Terus ada tulisan, desain by detail. Terus bagian kirinya ini polos, enggak ada apa-apa. Dan bagian bawahnya ini ada port ya, USB-C. Dan slot SIM card sebelah kanannya, dan sebelah kirinya ada speaker, grill speaker. Kalau dilihat nih bagian atasnya ini juga ada ya, bagian speakernya nih. Gue gak tau ya, nanti kita tes dulu apakah ini dual speaker apa enggak. Dan jelas kalau dengan desain seperti ini, ini depannya melengkung, terus belakangnya juga kelihatan sedikit melengkung. Jadi di handlingnya itu enak cuy. Ini beneran gak? Kayak sebuah experience memegang HP yang flagship, HP yang mahal. Kita ke bagian depannya, dimana ini adalah display-nya yang paling bakalan sering kita liatin sehari-hari. Kalau misalkan kita punya HP, pasti dong layar depannya nih. Kalau layar depannya udah oke, biasanya penggunanya tuh bakalan nyaman. Nah ini dia nih, bezel-nya lumayan tipis untuk kelasan HP mid-range. Atas sama bawahnya tuh udah kelihatan simetris. Kanan sama kirinya juga lumayan tipis bezel-nya, dan ada lengkungannya juga. Dan speknya, ini speknya yang sangat bikin gue kaget, yaitu dia pake layarnya AMOLED. Terus Full HD, Full HD Plus ya namanya yang baru. Refresh ratenya sayangnya masih 60Hz. Tapi jangan khawatir, karena parameter kita untuk ngeliat display yang refresh ratenya itu tinggi apa enggak. Gak usah jauh-jauh, liat aja iPhone 15 best model. Bagus-bagus gitu, udah AMOLED tetep aja refresh ratenya 60Hz. Jadi, buat pengguna Android, jangan malu pake refresh ratenya yang 60Hz. Ya, HP ini refresh ratenya masih 60Hz. Fiturnya juga lumayan. Jadi, display ini punya fingerprint. Jadi, fingerprint-nya tuh di dalam layar. Enggak di pinggir-pinggir. Biasanya kan HP yang 2,5 jutaan. Meskipun layarnya pake AMOLED, fingerprint-nya tuh ditandai di pinggir, atau di belakang, atau enggak ada fingerprint. Nah, ini fingerprint-nya di dalam layar dong. Terus, layarnya juga udah support always on display. Dan untuk ngetesnya, kita langsung aja coba buka video dari YouTube. Apakah dia bisa untuk play video dalam format yang HDR. Biasanya kan AMOLED gini, harusnya bisa format atau play format HDR. Kita coba ya. Oke, jadi setelah gue cobain, HDR-nya tuh ternyata enggak ada. Dan dia support untuk playback 60fps. Jadi, 1080p 60fps. Oke, sekarang gue tes nih layarnya. Ini bisa nampilin gambar yang detailnya lumayan tajam. Terus, vibrant juga. Dan dia punya speakernya masih single ya. Sayangnya itu doang. Terus, kita coba ya buat puterin Netflix. Gue cek nih playback specification-nya. Dia udah pake L3 sayangnya. Belum L1. Jadi, hanya bisa support untuk kualitas SD aja. Tapi lumayan lah untuk kelasan HP 2,5 jutaan. Nah, sekarang kita lihat dulu sedikit ke bagian dusnya. Packagingnya. Seperti ini dusnya tuh beda sendiri. Gede. Bagian belakangnya ini warna merah. Terus, bagian depannya langsung ngejeblak nih tulisannya nih. S23 Plus AMOLED Screen. Wow. Kita buka. Dapet apaan aja di packaging-nya. Dalamnya seperti ini. Ada tulisan Breakthrough Without Limits S23 Plus. Super Designed by Itel. Oh, namanya Super ini sebenarnya. Super S23 Plus. Di sini ada keterangannya. 6,78 FHD AMOLED Curved Display. Dynamic Clear. Colorful Detail On Screen. Wow. Gokil. Semuanya serba-terbaik ya. Ini sebelah sini kita lihat. Kita buka ada casing. Oh, dia dapet casing. Dan casing-nya juga ini. Nggak. Casing yang letoy-letoy. Ini hard case. Jadi bisa gue bilang dapet casing yang lumayan berkualitas. Terus nggak dapet apa-apa lagi kosong. Sim ejector-nya ada di mana? Oh, ini dia sim ejector-nya. Terus kita buka di dalamnya. Ada apa lagi? Oh, ada ini dong. Headset. Ini jarang-jarang ya. Brand sekarang tuh jarang-jarang banget ngasih headset. Dan ini dapet headset dengan port-nya itu adalah USB-C. Gokil. Lumayan ini. Dan satu lagi. Ini kabelnya. USB-A ke USB-C. Jadi bukan USB-C to C. Dan lanjut. Ini gue nggak ada ngeliat yang bisa dibuka-buka lagi. Ini beneran dong. Nggak ada kepala chargernya. Buset. Jadi ini bisa gue bilang kalau HP ini. Itel S23 Plus ini punya mental flagship. Kalau dari desain HP-nya. Ini punya layar curve kayak Samsung S23 Ultra. Dan belakangnya kayak iPhone 15 Pro Max. Dan packaging-nya juga ngikut. Nggak dapet kepala charger. Cuma kabelnya doang. Jadi. Gak suat ini. Gokil ini. Full ini. HP ini mental-nya mental flagship. Masuk ke bagian performanya. Ini dapur pacunya. Ini pakai chipset Unisoc T616 Octa-Core. Ada dua big-core ya. A75 dan 6-core A55. GPU-nya udah pakai Mali-G57. RAM-nya 8GB. Tapi bisa di-expand lagi up to 8GB. Totalnya 16GB. Tapi tetap ya RAM-nya 8GB. Dan storage-nya itu 256GB. Dari data benchmark Antutu. Gue bisa dapetin skor 299.000. Ya 300.000 lah. Buat main game kayak Metal Slug aja itu udah aman sih. Harusnya udah oke banget. Tampilannya lumayan. Dan gamenya lancar. Android-nya udah pakai Android 13. Terus Itel UI. Dan tampilannya juga cukup clean ya. Bloodware-nya nggak terlalu banyak. Dan kabarnya. Ini bakalan punya fitur. Namanya Dynamic Bar. Ini kayak Dynamic Island-nya iPhone. Ya ala-ala kayak begitulah. Cuma sekarang ini belum ada. Kemungkinan nanti bakalan ada melalui software update. Dan sisa hardware-nya. Ini kalau dari sensor itu ada gyroscope. Terus ada NFC-nya juga. Dan nge-charge-nya. Kemampuan nge-charge-nya itu 18W. Cuma sayangnya nggak punya batok casan. Jadi harus beli lagi. Nah sekarang kita ke bagian kameranya. Ini boba-nya mengintimidasi. Ini iPhone 15 Pro Max aja. Kalah gede dong boba-nya. Cuma kalau diperhatikan lagi. Ini sebenarnya buletannya doang yang gede. Kalau kita lihat lebih teliti nih di kameranya. Ini sebenarnya sama aja. Kecil-kecil juga. Dan setup kameranya itu sebenarnya cuma satu kamera aja. 50MP. Satu lagi adalah depth sensor untuk portrait mode. Dan yang satu lagi. Ini kayak matching doang. Sebenarnya ini adalah lampu flash dong. Dan di bawahnya ini ada tulisan Ultra Matrix Lens. Sekarang kita lihat dulu buka aplikasi kameranya. Interface kameranya seperti ini. Di bagian depan ini ada foto ya. Satu kali atau dua kali zoom. Dan kabarnya dia bisa zoom sampai 10 kali digital zoom. Ini ada tulisannya AI di bagian atas. Di support dengan HDR juga. Kalau kita ke bagian setting. Ini ada rasio, foto quality, location, model, watermark. Dan beberapa opsi ya. Kayak ada grid juga disini. Kalau kita lihat ke bagian kiri. Ini ada video. Nah gue penasaran nih videonya bisa support berapa. Oke videonya itu secara default support 1080p 30fps aja. Dan untuk kamera depannya itu juga sama ya. Di 1080p 30fps juga. Tapi kedua mode video ini dapat namanya Ultra Steady. Untuk stabilizernya. Jadi kalau misalkan dinyalain harusnya bisa lebih stabil lagi. Nanti kita tes. Sebelah kirinya ada short video. Terus sebelah kanan ada beauty. Dan ini ada sebelah kanannya lagi ada portrait. Terus ada mode super night juga. Jadi untuk night mode nya juga ada disini. Kita ke bagian more. Disini ada Ultra HD untuk tech yang 50 megapikselnya ya. Full resolution. Lanjut ada pro panorama dan timelapse. Gue pengen penasaran, pengen lihat mode pro nya nih. Mode pro nya dia support ke shutter speed. Itu cuma 1 per 6 doang. Shutter speed nya 1 per 6 doang. Terus ISO nya bisa maksimum 6400. Jadi dipastikan ya gak bisa motret long exposure. Ataupun motret milky way. Ya. Lumayan lah yang penting ada mode pro nya. Oke jadi kita lihat dulu sampel foto-foto dan juga videonya. Oke ini adalah sampel. Untuk detail S23 plus di resolusi yang paling tertingginya 1080p 30 fps. Dan ini tanpa Ultra Stable nya ya default nya. Seperti ini. Oke dan ini pakai stabilisasi nya. Namanya Ultra Steady deh. Jadi lebih stabil tuh. Sama ya resolusinya 1080p 30 fps. Dan kalau ini kamera depannya. Ini default 1080p 30 fps sama. Tapi ini gak ada stabilisasi nya. Jadinya kelihatan ya harusnya ya. Guncangan-guncangan nya. Dan gak ke crop juga. Nah kalau yang ini. Ini gue aktifin lagi Ultra Steady nya. Harusnya udah lebih stabil dan ini view nya juga jadi lebih merapat ya. Kecrop. Stabil cuy. Sama resolusinya juga di 1080p 30 fps. Oke jadi segitu aja dulu video kali ini. Kalau menurut gue hape ini cukup menjanjikan. Dari penampilannya dan juga harganya. Ini penampilannya menurut gue jadi hal yang paling menarik ya. Untuk detail S23 plus ini. Dan untuk performa nya. Menurut gue itu udah mencukupi lah. Meskipun ada sebagian orang yang akan meremehkan. Nah apa sih itu Unisoc T616. Tapi kalau kita lihat tadi. Dapet benchmark nya lumayan. Ya itu udah cukup gitu maksudnya. Dan ngomongin hardware yang lainnya juga lengkap. Ada gyroscope. Terus ada NFC juga. Dan speakernya juga lumayan lantang. Jadi menurut gue ini worth it ya. Di harga 2,5 jutaan. Biasanya HP entry atau mid range. Itu kendalanya ada di penyimpanan yang kecil lah. Dan ini juga ngasihnya. RAM nya 8GB. Penyimpanannya 256. Jadi realistis aja. Kalau kalian ngincer desain yang keren. Terus penyimpanannya gede. Layarnya AMOLED. Ya sikat HP ini. Oke sekian aja video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih jempolnya. Terus kasih komen. Share ke teman-teman kalian. Dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Pake boba gue. Terima kasih. Terima kasih.